Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel Tani Ternak Lombok baik teman-teman hari ini saya lagi di kebun ya bersama istri saya yang tercinta ini lagi mau ambil kacang panjang kebodolan di kebun ini kita tanam kacang panjang campur sama cabai rawit ya teman-teman Alhamdulillah lahannya sedikit tapi tiap hari bisa kita petik ya teman-teman kacang panjangnya juga subur sekali dan juga apa namanya cabainya juga bagus ya ini bisa dikatakan tiap sore kami petik buahnya ya teman-teman ini satu bulan lebih satu bulan setengah lah udah mulai berbuah kacang panjangnya ini ini udah panen yang kesekian kalinya ya teman-teman ya nih kita tamana tanam sekitar 40 pohon kacang panjangnya malam ini kebunnya kita lahannya sedikit ini kita lihat nih cabainya bagus-bagus sekali subur juga padahal baru saya kesipupuk satu kali ya teman-teman ini ada yang udah mulai berbunga juga ini Insya Allah nanti kalau udah kacang panjangnya udah sudah tidak produktif lagi tinggal cabainya aja yang naik ya teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri cabainya hijau bagus sekali ya teman-teman seperti ini umur cabainya ini sekitar 50-an HST mungkin ya saya tidak begitu ingat belum lihat kalender tanggal berapa saya tanam ini kita lagi petik untuk jadi sayur nanti sore ya teman-teman ya ini masih berbunga juga ini ini padahal udah berapa kali panen ya teman-teman bisa lihat cabainya juga ini kita taruh di pinggir terus kacang panjangnya kita taruh tengah ya teman-teman ya ini mungkin nanti lagi-lagi satu bulan kacang panjangnya kita udah buang ya tinggal cabainya yang naik lahan ini sekitar kalau di hitung meter ya sekitar dua are mungkin ya teman-teman ya enggak berapa luas tapi daripada kosong begitu ditanamin semua belugar makanya saya tanamin cabai sama kacang panjang ya teman-teman ya bisa dilihat tuh cabainya Alhamdulillah cabainya belum ada kendala ini sama sekali belum kita kasi insek di sida ya teman-teman pungi sida juga belum cuman saya kasih pupuk satu kali ini ada yang belum kita tanam baru kemarin saya pasang plastik mulsa ya ini lihat teman-teman banyak sekali buah kacang panjangnya ini kadang-kadang kita bawa ke pasar ya teman-teman paginya kita bawa ke pasar karena kita sudah tidak habis untuk kita makan lumayan untuk tambahan kemasukan ya teman-teman ya nah seperti ini ya cabainya ini hijau sekali ya teman-teman ini bukan hijau mengkerut ya teman-teman ada sih sedikit beberapa pohon yang kena keriting gitu tapi bisa dihitung cuman tiga pohon atau dua pohon nah begitu nah selebihnya seperti ini bagus-bagus sekali ya teman-teman nah buat teman-teman yang ada lahan dekat rumah jangan disiasain ya ini bisa dijadikan untuk pencarian untuk sekedar belanja anak sekolah ya teman-teman kalau hanya cari 30 ribu 25 ribu kita tinggal petik mau ke pasar dan kalau kacang panjang masih segar begini cepat sekali lakunya ya teman-teman di pasar nah mungkin dalam satu bulan lagi nih cabainya udah berbuah ini baru ada yang baru mengeluarkan bunga ini teman-teman ini tidak ada kendalanya teman-teman ya maksudnya walaupun ada kacang panjang tidak cabainya tidak terkendala begitu ini padahal ini termasuk dekat sekali saya tanam tapi tidak menjadi masalah daun cabainya juga bagus sekali jadi insya Allah nanti kita akan insektisida dulu untuk penanggulangan siapa tahu nanti ada hama ya teman-teman walaupun sekarang ini belum kelihatan nah di sebelah ini ini seperti ini baru agar ada keriting tapi keritingnya belum parah cuman satu pohon ini dan ada juga satu pohon lainnya nah seperti ini teman-teman ini bukan dataran ini bukan sawah ya teman-teman ini saya tanam dekat rumah jadi apa namanya bedengannya tidak terlalu tinggi karena disini air akan cuman lewat aja kalau hujannya besar pun tidak tergenang ya teman-teman tidak seperti di sawah maksudnya mungkin teman-teman ada lahan kosong walaupun sedikit silahkan ditanamin ya teman-teman banyak sekali manfaatnya seperti ini ini kalau kacang panjangnya udah kita buang dan cabainya naik saya pun akan tanamin tengahnya lagi sama kedelai ya soalnya kedelai itu tidak terlalu tinggi teman-teman insya Allah kalau kacang panjangnya nanti udah kita buang pohonnya tinggal saya tanam kedelai di tengahnya itu kan sayang sekali kalau kosong ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman bagus sekali ya asal kita jangan malas aja teman-teman ini udah kelihatan calon bunganya calon kembangnya teman-teman insya Allah satu bulan lagi udah kelihatan berbuah baik teman-teman mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar ya siapa tahu kita bisa sharing atau teman-teman mau bertanya bisa juga seputar pertanian ya teman-teman kebetulan kita tiap hari ada di sawah ataupun di kebun kebetulan di sawah juga ada cabai kita ya teman-teman kebetulan ini masih di kebun insya Allah nanti kita akan buat video yang di sawah yang kemarin saya rempel cabainya insya Allah nanti sore kita akan kasih insektisida yang tanaman di sawah ya teman-teman oh ya teman-teman buat teman-teman buat informasi teman-teman kalau kacang panjang ini paling senang ditanam ya teman-teman paling pupuknya di umur tiga minggu kasih pupuk satu kali sudah habis itu jangan dipupuk lagi teman-teman soalnya umur kacang panjang ini enggak terlalu lama maksudnya produktif jadi berbuahnya itu tidak terlalu lama kalau sudah tidak produktif kita akan cabut kita buang begitu ya teman-teman jadi teman-teman enggak usah khawatir kalau mau tanam kacang panjang campur sari dengan cabai atau campur sari dengan cabai